selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada nah di video ini kami kembali sobat kicau mania memberikan tips dan edukasi khususnya tentang trotolan baik itu trotolan ragu-ragu, trotolan jantan dan betina atau ciri-ciri trotol jantan dan betina atau sering kalian disebut juga trotol gambling atau trotol ragu-ragu dan meragukan nah melalui video ini sobat kicau mania edukasinya sangat penting sekali sesuai pertanyaan kalian, permintaan kalian om tolong buatin video perbedaan di bawah satu bulan bagaimana ciri-ciri suara antara trotol jantan dan betina dan bagaimana suara ngeplongnya untuk trotol jantan atau trotol betina semuanya akan kita kupas di dalam video ini namun sebelum lanjut buat teman-teman yang baru saja bergabung silahkan pencet dulu tombol subscribe nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah berikut sobat kicau mania kita akan tampilkan suara ngeplong jantan ya harap diperhatikan baik-baik suara berikut ini nah jadi itu adalah suara trotol jantan sobat kicau mania baik dari usia 15 sampai 25 hari atau 30 hari ke atas atau 2 bulan ya apalagi 2 bulan dia ngeplong beda suaranya sedangkan ini adalah suara trotol betina harap diperhatikan baik-baik nah suara murai trotol jantan itu lebih ke ngok nadanya itu ngok nah kalau betina lebih ke ngik kadang-kadang juga jantan itu ngek ngok nah kalau betina ngik ngwi nah itu suara betina sobat kicau mania perbedaan seperti itu ya kira-kira kalau kita contohkan kita praktekkan dengan suara kita nah selanjutnya suara ngeplong trotol jantan usia 1 bulan ke atas atau 2 bulan harap diperhatikan baik-baik nah jadi itu tadi suara ngeplong trotol jantan usia 2 bulan sobat kicau mania kadang-kadang 1 bulan setengah udah gitu suaranya kadang-kadang 2 bulan atau 3 bulan nah berikutnya suara trotol betina atau suara murai batu betina usia 3 bulan 4 bulan sampai dia pastol seperti ini suaranya perhatikan baik-baik nah jadi itu suara murai batu betina usia 3 bulan 4 bulan 5 bulan bahkan 6 bulan ke atas sobat kicau mania seperti itulah suaranya jadi nadanya itu ya kecil kemudian lebih melengking beda dengan suara trotol jantan lebih ngeplong lebih ngebas dan suara trotol jantan itu bulat ada sedikit pendekanan nada nah ketika usia 15 hari kelihatan ya kalau ciri-ciri murai batu betina itu atau trotol betina di bawah 1 bulan itu suaranya lebih manja lebih manja itu nadanya itu kecil sekali dan memanggil dengan nada lebih banyak i ngik nah seperti itu tadi di video tadi sedangkan trotol jantan ciri-cirinya sudah kita lihat di video tadi usia 30 hari ke bawah atau 1 bulan ke bawah dia suara manggilnya lebih ngebas ya lebih bulat ada pendekanan nada o ngok nah ada juga penekanan nada e ngik nah seperti itulah suara trotol jantan di bawah 1 bulan apabila kalian lolok tangan itu lebih cepat lagi kalian bisa menyimaknya sobat kicau mania karena sering dia berbunyi seperti itu ketika minta makan nah juga ada ciri-ciri khusus sobat kicau mania ini pengamatan kami ya ini versi kami di penangkaran kami untuk suara trotol jantan selain nadanya bulat dan ngebas itu sedikit ada variasi dari nada rendah ke nada tinggi dan kencang nah seperti dia ngeplong tadi kita bisa lihat sedangkan betina itu seperti dia melengking suaranya lebih nyaring lebih kecil tajam dan nyaring nah kadang-kadang juga ada trotol jantan yang seperti betina suaranya tetapi ada sedikit penekanan nada ya dari kecil ke besar dan suaranya bervariasi sobat kicau mania ketika dia ngeriwi berbeda dengan betina kalau ngeriwi posisinya itu dia pendek-pendek tidak seperti jantan ngeriwiknya panjang-panjang apalagi di dalam kerodong kalian kerodong nah itu sering sekali suara trotol jantan itu ngeriwi dan juga ngeplong nah sobat kicau mania harus perhatikan lagi dirumah nah berikut ini kita akan tampilkan lagi suara ngeplong trotol jantan harap diperhatikan baik-baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi sobat kicau mania kita bisa lihat ada sedikit penekanan nada ya seperti nadanya itu seperti tarik napas dan kemudian seperti membesar nadanya itu ya dari nada yang kecil ke nada yang besar tetapi nadanya tetap O ya lebih tegas lebih bulat nah itu suara trotol jantan nah kadang-kadang ada juga betina tomboy ya sobat kicau mania seperti jantan dia ngeplongnya seperti jantan tapi kalian boleh perhatikan boleh buktikan ya apabila kalian menemukan itu nadanya lebih banyak I lebih banyak melengking dan nadanya itu semakin tipis mengecil beda dengan jantan semakin membesar seperti tarik napas kemudian seperti memberikan suara yang besar di ujung nadanya ada sedikit penekanan itu kalau trotol jantan nah tapi lama-lama kalian bisa paham sobat kicau mania ya asalkan kalian rajin melihat tips dan tutorial tentang perbedaan trotol jantan dan betina nah kami sarankan kepada sobat kicau mania jangan terfokus satu video ya di channel kami ini banyak sekali video tentang perbedaan antara trotol jantan dan betina baik dari segi ciri-ciri fisik kemudian dari segi ciri-ciri suaranya ya kalian bisa melihat nah perbedaan-perbedaan itu kami sajikan sesuai pertanyaan kalian sesuai permintaan kalian nah tapi ada syaratnya sobat kicau mania kalau kalian ingin bertanya lebih panjang ya kalian bisa langsung ke inbox kami ke facebook ya nah setelah itu kalian bisa share video kami jika bermanfaat jadi kita sama-sama menguntungkan disini kalian bisa mendapatkan pengetahuan dan video ini bisa berkembang dengan cara kalian share video kami nah terakhir di video ini akan kita sampaikan di akhir video sobat kicau mania untuk informasi pemesanan kalian bisa chat langsung WA kami 082372924449 nah di peternakan kami semua kandang terah prestasi namun ada tingkat prestasinya banyak yang prestasi di kandang mana ada juga prestasi yang sedang-sedang saja atau prestasinya yang sedikit nah jadi sobat kicau mania harga sesuai kualitas ya per kandang itu tidak sama walaupun semua kandang terah prestasi nah itu kita jelaskan dan buat teman-teman yang sudah pesan ya di Jakarta ada 2 titik lokasi kemudian jateng 2 titik lokasi kami pengiriman di akhir Oktober ini nah selanjutnya kalian bisa chat dan WA kami tanya-tanya tentang informasi harga terotolan nah selanjutnya sobat kicau mania kita kembali ke video kita akan tampilkan lagi terakhir ya ini yang ketiga kali kita putar harap disimak baik-baik diperhatikan baik-baik tentang perbedaan suara terotol jantan dan betina perhatikan video berikut ini selamat menikmati nah video ini sekaligus juga edukasi buat kalian ya kalau kalian melihat trotol gambling atau kalian ingin membeli trotol harap diperhatikan baik-baik ciri-ciri yang kami sampaikan semuanya ada di dalam video ini nah ini trotol jantan yang sedang ngeplong tadi sobat kicau mania ya sudah kita tarik kita pisahkan dari teman-temannya nah sekarang usia trotol jantan ini 2 bulan sobat kicau mania kita bisa melihat ciri-ciri ya di bagian punggung itu biru ya hitam kebiruan itu sering kita ucapkan ya bukannya metalik sebenarnya salah kalau kalian mengartikan metalik metalik itu bisa saja dop metalik tetapi ini hitam kebiruan kalian bisa searching saja di google ya nah nanti disampaikan disana ciri-ciri trotol jantan itu hitam kebiruan untuk bulu bagian punggung kemudian di sekitar sayapnya juga ada selain itu juga kalian bisa lihat dari bentuk paru ujung paru bagian bawah ya paru bagian atas hitam paru bagian bawah juga hitam sampai ke ujung paru parunya tebal dan kokoh matanya besar mata beluh nah apabila terlihat dari depan tatapannya sorotan matanya itu tajam seperti mata elang ada sedikit lekukan sipit di dekat alis ya atau di dekat kelopak mata itu ciri-ciri trotol jantan sobat kicau mania dan posturnya juga tegap nah selanjutnya trotolan usia 2 bulan ini yang ngeplong-ngeplong tadi ini akan kita bahas di par kedua sobat kicau mania jadi kita akan gandeng dengan trotol betina usia 2 bulan juga ya dia satu sarang nah bagaimana perubahan fisiknya nah kebetulan kemarin ada yang menanyakan om ini bagaimana betina atau jantan dia inbok ke kita ya kita melihat itu trotol betina ternyata nah kebetulan adiknya ini mirip dengan yang dikirim gambar itu jadi bulunya kelihatan itu sudah terang untuk di bagian dadanya itu sudah berwarna kecoklatan kuning sobat kicau mania kemudian ada sedikit metalik tetapi dope nah itu adalah trotol betina karena di bagian dadanya terlihat sudah menjadi abu-abu nah itu akan kita tampilkan di par 2 kalian bisa lihat kalian bisa tunggu saja kelanjutannya nah sedangkan trotol jantan ini adalah kakaknya di bagian dada itu sudah terlihat bulunya sudah jadi selain warna kuning kecoklatan ya dia juga mempunyai bulu hitam kebiruan di bagian punggung sayap dan juga dadanya berbeda dengan betina walaupun kalian menganggapnya metalik ketika kita cek ternyata dope metalik di bagian punggung bagian sayap dan ternyata di bagian dadanya abu-abu nah itu sudah jelas betina nah berbeda dengan trotol jantan ini sobat kicau mania seiring waktu usia 2 bulan 2 bulan setengah sampai 3 bulan apabila kalian menunggu akan muncul hitam kebiruan juga di bagian dada nah untuk bagian dada itu terakhir yang pertama itu muncul di bagian punggung kemudian di sekitar leher ya di sekitar sayap dekat bulu totol nah terakhir itu di bagian dada kalau dia benar-benar jantan dia akan berwarna hitam kebiruan oke sobat kicau mania itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak mungkin terima kasih salam kicau mania sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.